Kami dari kelompok tujuh akan mempresentasikan tentang aspek ergonomi Lingkungan fisik kerja yang mempengaruhi aspek ergonomi ada tiga Yang pertama adalah pencayaan Kedua suhu dan kualitas udara Dan ketiga adalah suara Yang pertama yaitu pencayaan Pencayaan adalah kenyamanan user pada pemakaian workstation yang meliputi aspek kenyamanan dari pemakai komputer tersebut Dan terbagi menjadi dua Yaitu Satu aspek pencayaan primer Meliputi layar monitor pada workstation sebagai pencayaan utama Dan yang kedua adalah aspek pencayaan sekunder Dengan meliputi cahaya lampu power on light Lampu wifi, lampu baterai, lampu harddisk Dan juga lampu brightness Atau kontras layar Aspek cahaya primer dan sekunder Aspek pencayaan primer Yaitu pengaturan tunggal Pengaturan tinggi kontras atau brightness Pada komponen yang digunakan Ketika user menggunakan komputer tersebut Dengan mengatur cahaya terang dan redupnya sesuai dengan yang diinginkan oleh user Yang kedua adalah aspek pencayaan sekunder Yang kedua adalah aspek pencayaan sekunder Adalah faktor pendukung Yang dibuat sebagai penanda suatu hardware bekerja pada sebuah workstation Sehingga mempermudah user untuk mengetahui Suatu hardware sedang bekerja atau tidak Dan ini adalah contoh pencayaan Suhu dan kualitas udara Komputer yang dihidupkan dalam waktu lama Akan menghasilkan panas Sehingga akan mempengaruhi suhu pada komputer tersebut Oleh sebab itu penempatan kipas pada komputer Memegang peranan utama dalam pengaturan suhu komputer tersebut Karena jika pertukaran udara pada komputer dapat berjalan lancar Maka tinggi suhu komputer dapat ditekan dan berjalan relatif stabil Karena kipas akan bekerja pada saat komputer mencapai suhu panas tertentu Pengaruh besar-besar kecilnya fan pada prosesor Dan juga pengaruh udara yang masuk ke dalam area prosesor Pada netbook maupun notebook Ruang prosesornya otomatis lebih kecil dan padat dengan hardware yang lain Dan akan menyebabkan cepat panas Dan juga pemakai aplikasinya semakin aplikasi dijalankan berat Maka fan juga akan semakin cepat panas dengan perputarannya Pada laptop yang ruang prosesor otomatis lebih besar dan lebih dari penempatan Dan lebar dari penempatan fan di netbook maupun notebook Yang memungkinkan akan sedikit lebih tahan dingin Dan juga penempatannya juga di bidang datar Dan jika ingin ditambahkan fan ditaruh di bawah laptop atau netbook Agar supaya lebih tahan dingin untuk memudahkan user Jika ingin tidak cepat panas Sekarang pada CPU, CPU, komputer Penempatan fan yang lebih renggang dengan hardware lain Dan juga udara banyak masuk ke area fan Yang otomatis akan lebih bahan dingin dari notebook maupun laptop Pada CPU juga bisa ditambahkan fan eksternal Yang terdiri sebagai pendingin prosesor pada CPU tersebut Yang ketiga adalah suara Aspek suara juga mempengaruhi kenyamanan pengguna tata letak Dan ukuran speaker adalah faktor utama penentu kualitas suara yang optimal Misalnya pada saat ini sudah sangat banyak laptop yang memiliki sound atau long speaker Dengan bunyi yang sudah seperti sound jimbada yang hover Dan dari pada laptop kemudian jika ingin mendengarkan laku Tidak harus dengan sound jimbada tetapi dengan sound pada laptop itu saja Kesimpulannya adalah dengan perdekatan ergonomis Dari rekan sistem dapat dirancang untuk melaksanakan kegiatan kerja Dengan lebih baik dikansi itu oleh keserasian hubungan antara manusia Dengan sistem yang dikendalikan ataupun keergonomian komputer itu sendiri Karena dengan aspek ergonomi yang dapat Maka akan meningkatkan kenyamanan manusia dalam pekerja Dan otomatis akan meningkatkan kinerja kerja Sekian terima kasih dari kelompok 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh